Dandim 0609 SD Kartika 4 Siliwangi menggelar Kartika Tangkas Piala Komandan Kodim 0609 di Gorpus Dikbom TNI AD Jalan Baros, Kota Cimahi. Turnamen tersebut dibuka langsung oleh Dandim 0609 Letkol ARH Teguh Waluyo. Turnamen karate piala Dandim 0609 diikuti oleh ratusan atlet karate muda tingkat sekolah dasar hingga remaja sejauh barat. Pembukaan turnamen yang digelar SD Kartika 4 Siliwangi tersebut selain dihadiri jajaran Kodim 0609, juga hadir perwakilan kemandan Pus Dikbom, Ketua Koni Kota Cimahi, Kadis Parpora Cimahi, dan pengurus cabang karate Kota Cimahi. Kastim 0609 Mayor Infantri Nazwir mengungkapkan kegiatan turnamen karate piala Dandim 0609 merupakan salah satu dukungan pihaknya dalam mengembangkan olahraga bela diri serta menjaring bibit-bibit atlet karate sejak dini. Dari Kota Cimahi, Bandung, dalam mencari bibit, atlet muda yang berpercasi untuk menunjang olahraga kita ke depan, utama berada diri. Semoga Cimahi semakin lama, semakin maju. Amin, amin. Ketua Yayasan Kartika Jaya Kodim 0609, Rini Teguh Waluyo mengatakan, kegiatan turnamen sebagai pembinaan minat dan bakat anak. Turnamen karate ini diharapkan mampu melahirkan anak-anak yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Rangka pembinaan minat dan bakat anak yang diikuti oleh seluruh anak dari mulai SD, SMP, maupun SMA sejawa Barat. Tujuannya agar mereka bisa terus memiliki jiwa juara, juara berprestasi, dan terus bisa mengembangkan diri. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan yang sangat positif ini bisa kita laksanakan setiap tahun, dan pesertanya pun setiap tahun akan terus meningkat. Ketua KONI Kota Cimahi Aris Permono menyambut baik serta berterima kasih kepada pihak Kodim 0609 atas kepedulian dan dukungannya pada olahraga bela diri karate di Cimahi. Kegiatan turnamen bisa digulirkan setiap tahunnya, guna menjaring atlet usia dini yang mampu mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional melalui olahraga bela diri ini. Terima kasih kepada Kodim 0609 di Cimahi Bandung. Mengadakan turnamen ini atau pertandingan ini, ini adalah suatu tanda-tanda kepedulian kepada insan olahraga. Dan saya sangat mengharapkan ini, semoga ini jadi agenda. Dan disinilah akan tubuh-tubuh bibit-bibit nanti yang bisa memakilii potensi mayi, baik di porta, di port, atau sekalipun di Cimahi. Turnamen bela diri karate kartika tangkas Piala Komandan Kodim 0609 Kabupaten Bandung 2019 digelar selama dua hari, yakni dari tanggal 30 November hingga 1 Desember 2019. Turnamen tersebut mempertandingkan semua kelas.